Kemudian yang pertama kali dilakukan juga saat editing, ya tentu saja karena ini menggunakan ADR, jadi kemana-mana ya. Yang pertama itu kita melakukan assembly dulu. Assembly itu gimana? Ya, kita memilih dulu. Oke, misalkan kita buat sequence baru. Oke, kita bikin sequence misalkan ini FAD nih. Ini contoh doang, contoh. Ya, contoh doang. Kita pilih dulu shot-shot mana aja yang kita mau ambil. Oke, itu namanya assembly. Misalkan dari sini ke sini, taruh di sini. Oke, kemudian kita pilih nih. Mungkin di awal ini medium shot. Abis itu close up. Abis itu close up. Tapi kan enggak. Di sini kan enggak. Kenapa? Karena di sini, case-nya dia bilang listen. Listen, dengarkan. Oke, jadi kita butuh memberikan perhatian lebih gitu. Kita makanya menggunakan close up. Kalau close up itu berarti semuka ya. Semuka dari leher lah kurang lebih. Ini close up. Kalau misalkan extreme close up, kita mengambil fitur tertentu dari aktornya atau aktrisnya. Misalkan matanya doang gitu kan. Lagi nangis terus di close, apa, di ECU ya. Di extreme close up di matanya ya kan. Keluar air mata kayak gitu. Itu untuk menekankan sesuatu dalam video kita. Nah, makanya itu assembly itu penting ya. Karena assembly itu juga akan menentukan bagaimana flow cerita kita. Bagaimana pacing-nya. Bagaimana psikologi dari penonton itu saat menonton film itu. Makanya assembly itu penting. Nah, makanya di sini dari two shot pas dia bilang listen ke close up. Seperti ini ya. Kalau misalkan di bagian ini dia menggunakan medium close up yang mana chest shot. Itu rasanya impact-nya kurang. Makanya di sini gue memilih close up pas dia bilang listen. Dan ini dari direkternya sendiri, dari sutradaranya sendiri, memang memilih untuk menggunakan angle yang lebih rendah dari eye level. Oke. Eye level itu misalkan ini kamera ya. Oh iya. Oke. Ini kamera. Posisi lensa, itu kalau sejajar dengan mata seperti ini, maka sebutannya eye level. Tapi ketika kita menggunakan eye level, itu tidak ada, gimana ya, kurang impact-nya secara emosional. Kayak gitu. Kan ceritanya di sini ceweknya, apa, ngasih tahu kalau dia, si cowoknya ini selingkuh gitu kan. Listen, I know you cheated on me. Kayak gitu. Jadi, si kameranya ini ditaruh di lebih bawah sedikit, supaya dia kelihatan ngedonga gitu kan. Kelihatannya tuh dia lebih tinggi. Oke. Itu istilahnya dalam perfilman itu terlihat lebih dominan. Oke. Dominasi. Nah, kemudian si cowoknya ini karena, karena dia yang salah di sini, maka si kameranya itu ditaruh agak lebih tinggi, supaya dalam frame, ya seperti gue bilang tadi, karena frame itu cuma dua dimensional plane doang, supaya dalam frame itu kelihatan lebih rendah. Oke. Supaya lebih kecil kelihatannya. Supaya ada rasa bersalahnya kayak gitu. Kemudian di bagian awal ini, sengaja gue pilih shot ini, karena dia melihat ke kiri. Sedangkan, kalau posisinya aktor di kiri seperti ini, maka ketika dia melihat kiri, maka di kanan ini ada yang namanya negative space. Oke. Dia melihat ke kiri, kemudian, dia posisinya di kiri. Maka tercipta negative space. Nah, negative space ini, yang jadi agak besar ini, membuat kesannya lebih awkward lagi. Kayak gitu. Oke. Awalnya kan posisinya begini, ya. Awalnya posisinya dia ya seperti biasa. Oke. Dari kiri, melihat ke kanan frame. Oke. Walaupun ini ke depan ya, cuma kalau dari segi frame, dia melihatnya ke kanan. Kemudian, melihat keluar. Karena dia ngerasa ada yang gak beres nih. Ngapain tiba-tiba, manggil ke cafe. Kenapa? Kenapa? Nah, pas dia bilang listen, kita harus berbicara. Seperti itu. Oke. Baru dia stairs. Melihatin kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat scriptnya, ya. Ini dari directornya. Jadi si ini, car pass before the camera, the front door opens and close as per turn enter the subway parking lot. Cuman ini serang aja yang gue agak ambil. Karena ketika memilih intro, ya. Ketika memilih intro, misalkan dari pintu kebuka, kemudian ketutup, terus dia jalan, itu biasanya film itu akan terasa seperti amatir. Yang ini, yang ngerjain itu seperti amatir gitu loh. Kayak gitu. Makanya, di sini sangat banyak dikasih pilihan. Oke. Dikasih banyak banget. Kalau memilih yang gimana? Intronya apakah dia buka pintu? Ya kan? Abis itu duduk. Klisye juga itu. Itu klisye. Atau langsung aja mulai seperti tadi. Judul. Oke. Jadi lebih impactful gitu loh. Sorry. Langsung judul seperti ini. Muncul. Kemudian slide. Seperti ini. Oke. Ya mungkin kalau dibilang amatin, nggak juga. Mungkin lebih ke jadul ya. Karena kalau misalkan kita lihat film-film sekarang, ya kalau kita ngobrolnya adalah film-film modern, progresif gitu ya. Tentu saja yang seperti ini lebih modern. Kayak gitu loh. Atau misalkan, ada objek tertentu yang kita highlight dulu dari awal. Supaya intronya tuh ngehook. Ya. Jadi, penonton itu langsung, wah ini kayaknya seru nih. Kayak gitu. Jadi nggak, jalan dulu, kemudian duduk. Aduh. Nggak sip gitu ya. Atau misalkan, film dimulai dengan bangun pagi, matiin alarm. Waduh, klisye. Dan banyak yang, dan banyak yang nggak ada impact-nya sama sekali gitu loh. Bangun pagi, matiin alarm. Apa sih? Nah yang namanya editor itu perlu juga membaca script. Seperti saat editing. Jadi supaya tahu arahnya si sutradara itu mau kemana. Ya. Jadi kita punya arahan. Nggak secara buta gitu. Yang namanya ngedit itu nggak secara buta gitu loh. Ya. Baru dia bilang, so what's good here? Listen, we need to talk. Oke. What is it? Nah baru ketika dia habis ngobrol ini I know you cheat on me baru waiter approach the table. Oke. Nah dari penjelasan directornya di videonya ini dari channelnya Science2D dia pengen membuat suasananya itu awkward gitu loh. Jadi ketika dia ngobrol di reveal. Ya. Di reveal. Ternyata si cewek ini tahu kalau dia cheat. Gitu loh. Tahu dia selingkuh si cowoknya. Tahu-tahu dipotong sama waiters. kayak gitu. Oke. Di sini pacingnya sengaja gue agak lambatin sedikit supaya lebih intense. Sedikit aja. Kalau kepanjangan juga buang waktu. Nggak bagus. Nah ini namanya jekat seperti tadi. Jadi ada suara dulu. Masuk. Our special. Oke. Nah. Abis itu kan dia diem nih. Abis itu dia diem. Kan jadi suasananya awkward banget tuh. Ya kan. Lagi pengen ngobrol serius tahu-tahu waitersnya dateng. Nah di awal ini karena suaranya masuk kemudian yang memecah suasananya ini adalah si waiters ini. Jadi gue pilih shotnya itu adalah medium close up seperti ini nih. Oke. Jadi supaya meng-highlight si waitersnya ini dateng gitu loh. Kayaknya ini kok sebel sih. Dan POV-nya ini kan dia ngelit ke ceweknya nih. Oke. Ini adalah POV. Point of view shot. Oke. Makanya diambil dari arah si ceweknya duduk. Oke. Kemudian dia ngeliat si cowoknya satu lagi. Karena menawarkan menawarkan ini. Menawarkan hidangan. Ya. Abis itu kita pindah ke shot yang tadi gue bilang ya. Ke white shot seperti ini dengan si waiters ini ngebelah. Ya. ngebagi antara si cowok dan cewek ini menjadi pemisah gitu loh. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri si ekspresinya awkward banget gitu. Oke. Kemudian di sini gue ada insert. Nah. Jadi insertnya di sini adalah ekspresi ceweknya kayak so gitu loh. So ngapain lagi gitu kan. nah sebenarnya ini banyak banget yang dikasih. Sebenarnya banyak banget yang dikasih shotnya untuk milih. Cuman menurut gue yang paling impactful seperti ini ya. Jadi si ceweknya ada efek so gitu baru tangannya bilang we're gonna need a minute. Jadi di sini gue bikin dua kali dia bilang we're gonna need a minute. Kalau misalkan kita lihat scriptnya ini we're going to need a few minutes. Baru weather lift table. Dia cuman bilang satu kali doang di script. Cuman di sini gue bikin dua kali supaya lebih impactful. Karena tugasnya weather itu sendiri kan dia menawarkan dulu apa yang dijual apa yang mau disajikan hidangannya apa. Jadi dia bilang we're gonna need a minute di sini. Dia masih ngejelasin. Masih masih gitu setelah dia ngeliat ke cowok ini karena kan si cowoknya yang bilang we're gonna need a minute. Dia ngeliat si cowoknya. Jadi emang sengaja gue pasin. Baru dia ngeliat baru dia ngeliat ke sini. Oke seperti gue bilang tadi dia membuat efek negative space yang awkward. Ketika dia posisinya di kanan dia ngeliat kanan kemudian di sini jadi dead space dan di sini ada ada pintu ya. Yang mana pintu itu ketika ada orang di depannya maka ada kesan oh ini nih jalur kabur nih dari situasi awkward ini. Kayak gitu. makanya sesuai dengan catatan director disini gue ambil dia ngeliat ke negative space dulu baru ngeliat ke waitersnya. Oke ngeliat ke waitersnya baru dia akan bilang we gonna need a minute yang kedua kali. Dijon mustard. We gonna need a minute. Oke cuman pas ini kebetulan si sutradaranya langsung nge-cut. Cut ya seperti kalian di sini ada segitiganya nih. Nah sebenarnya ini akan lebih baik lagi kalau misalkan dikasih jeda lagi dipanjangin sekitar ya 2 detik lagi lah. Dia ngeliat set ceweknya 1 2 tap baru mati tap hitam gitu ya. Baru judul Ristorante Ristorante itu bahasa Itali ya artinya restoran. Oke padahal restorannya Greek. Cuman gue ngasih judul Ristorante biar menarik aja gitu loh. Apa ini Ristorante gitu. Baru kredit roll ya. Oke jadi si creator juga bilang kalau nanti di sini di bagian editor ini diganti dengan nama yang ngerjain. Tentu saja karena file ini sangat banyak sekali jadi kalian bisa membuat feel yang lain dari satu cerita ini ya. Anglenya berbeda ya. Kemudian shot-shotnya berbeda ada dialognya yang sedikit berbeda itu juga. Nah itu tergantung dari kreativitas editor dan selera editor gimana cara mengolah footage tersebut. Oke gue rasa sampai sini dulu pembahasannya ya. Antara audio assembly kemudian cutting dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentu saja kalian bisa komentar di bawah Bang gak ngerti maksudnya ini Bang gak ngerti maksudnya itu nanti gue akan coba jawab satu-satu dan mungkin juga nanti ke depannya gue akan bikin video khusus membahas teknik-teknik editing ya teknik cutting dan lain sebagainya. Oke? Oke. Sekian dulu pembahasan kali ini semoga bermanfaat see you next time dan terus berkarya. telepahasan kali ini alertia sierop fit ons